hai hai oke ini di depan saya sudah ada waru ya waru dan saya pas bersempatan di area ground ya oke eh sebelum lanjut video ini eh simak terus jangan skip agar tahu kelanjutan dari pada video ini dan jangan lupa subscribe like comment dan share Oke kita let's go nah sini teman-teman lihat semua lihat ya ini waru baru pucuk merah ya cukup tinggi disini saya tidak pakai kawat ya untuk mengarahkan batang ya untuk mengarahkan batang namun saya pakai penumpang kayu ya jadi kayu saya tancapkan ya ini kayu saya tancapkan dan saya ikat dan saya program disini ya ini waru sangat mudah sekali guys mudah sekali dan ini kemarin saya tancap disini sekitar batangnya disini ya kecil-kecil lalu eh ini belum saya program akar sebenarnya ya saya pengen batangnya besar dulu jadi salah satu cara untuk memperbesar batang ini sangat enak sekali itu waru ya ini cukup kita lukai kita gores ya pakai pisau ataupun pakai alat yang tajam jadi kita gores ini ya kita gores dengan sendirinya nanti ini menutup ya ini dulu saya gores jadi nanti timbul eh cepat untuk membesar batangnya ya ini sudah lumayan ya batang sudah besar ini cabang-cabang ini sudah saya biar oke kita lihat yang lain ya nah ini ada waru lagi waru ya nah ini waktu itu saya gores ya ini sekarang sudah menutup jadi semakin cepat untuk pembesaran ya ini saya tidak ada yang pakai kawat nah ini saya perlu pecah ya sudah menyatu kembali ini batang ini sudah besar jadi batang untuk ke atas ini kita loss ya kita loss agar mengejar ini biar bisa cepat besar ya ini akar memang belum saya timbulkan namun ini sudah saya program akar ya ini sudah setang-setang sudah besar oke kita lanjut lagi yang lain ya nah ini waru lagi ya waru ya guys ini sudah timbul karakter-karakter yang keren ya jadi saya tidak pakai kawat ya melintir ini cuman dia memang dari kecil dari kecil kita lanjutkan kayu ini baru kita ikat ya ikat balikkan lagi ke sini pelintir ya jadi batang itu bisa pelintir ini kita gores nah ini sudah sembuh ya guys nah ini waru sangat sangat eh mudah sekali untuk pelintir ataupun untuk kita gores dan dia nggak lama dia akan menyatu kembali ya untuk ke atas kita loss ya nah jadi untuk kawan-kawan semua jangan takut nggak punya kawat nggak bisa ngebonsai ya jadi eh berbagai macam cara bisa kita lakukan kita lakukan walaupun eh tanpa kawat-kawat itu nanti eh kalau dia memang sudah kita pindah dalam pot ya kita sudah ada pindah dalam pot baru nanti kita kawat oke tuh eh trik yang saya pakai ya untuk waru eh dan bonsai 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 yang lain itu bisa juga ya oke sampai disini dulu video yang saya buat eh lain waktu kita sambung lagi video-video yang lain terima kasih salam bonsai pbi wai kanan pasti bisa salam Indonesia selamat menikmati